Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai KLB Partai Demokrat Kemarin Dimana Partai Demokrat Ini sebagian Anggotanya menggelar KLB Kongres luar biasa Yang menurut Demokrat versi AHY Ini adalah Kongres abal-abal KLB abal-abal dan ketua umumnya Yang terpilih di KLB itu juga Ketua umum abal-abal Nah terlepas dari abal-abal Atau tidak abal-abal Yang pasti KLB digelar kemarin Pada hari Jumat 5 Maret 2021 Dan akhirnya memutuskan ketua umum baru versi KLB yaitu Pak Muldoko Nah terkait adanya KLB itu teman-teman Ada tanggapan yang cukup menarik yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD Pak Mahfud mengatakan bahwa KLB ini posisi pemerintah tidak bisa melarang Karena ini adalah kegiatan internal partai Jadi partai demokrat ini menggelar KLB Posisi pemerintah adalah diam Tidak boleh mengintervensi melarang dan sebagainya Diam posisi pemerintah Nah pemerintah akan bekerja menanggapi terkait KLB Kalau itu sudah didaftarkan di Kemenkumham Didaftarkan ke pemerintah Baru pemerintah ambil bagian dalam kasus KLB itu Tetapi selama KLB itu tidak didaftarkan ke pemerintah Maka posisi pemerintah adalah diam Karena ini adalah internal dari partai demokrat itu sendiri Seperti halnya dulu ada kasus di PKB Antara Gus Dur dan Maturi Abdul Janin Siapa yang berhak yang berpenang untuk menjadi ketomom di PKB Nah ketika ada perpecahan Ketika ada dualisme kewimpinan di partai itu Maka pihak pemerintah diam Kemudian berikutnya ada konflik lagi di PKB Antara Gus Dur dan Muhammad Eskandar Siapa yang berhak untuk memimpin PKB Nah posisi pemerintah ini juga diam Ini yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD Dan pemerintah akan ikut ambil bagian Jika masalah itu sudah didaftarkan di Kemenkumham Ini baru pemerintah akan mengecek meneliti Keapsaan terkait KLB Yang ada di Td. Serdang, Sumatera Utara itu Nah ini yang kemarin disampaikan oleh Pak Mahfud Namun teman-teman dari pihak demokrat sendiri Versi Agus Harimurti Yuliono Tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD Karena konflik internal partai ini biasanya antar anggota partai Tetapi konflik di Demokrat ini KLB di Demokrat ini melibatkan eksternal Yaitu Pak Muldoko Dimana Pak Muldoko adalah sebagai kepala staf Kepala kantor staf KSP Pak Presiden Jokowi Jadi kepala staf dari Pak Presiden Jokowi, Pak Muldoko Ikut ambil bagian di dalam KLB Partai Demokrat Itu masalahnya Jadi menurut Partai Demokrat versi AY Ini tidak bisa dikatakan internal Di Partai Demokrat Tetapi ini sudah menyangkut pihak pemerintah Karena posisi dari Muldoko adalah sebagai pejabat pemerintah Itu masalahnya teman-teman Nah untuk lebih jelasnya teman-teman kita akan bacakan terkait sikap dari Partai Demokrat versi AY Yang menanggapi bahwa masalah ini bukan masalah internal Tetapi ini juga masalah pemerintah Karena menyangkut kepala staf Presiden Pak Muldoko Ini kita baca beritanya teman-teman dari Kumparan News Partai Demokrat jawab Mahfud MD soal KLB Ini bukan isu internal Muldoko a boss of power Wow ini lebih menarik lagi teman-teman Apa yang disampaikan oleh Demokrat versi AY Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan Sikap pemerintah terhadap pelaksanaan Kongres luar biasa Partai Demokrat di Deli Serdang Jumat 5 Maret 2021 Mahfud menilai hal ini sebagai masalah internal partai Sehingga pemerintah tidak akan mencampurinya Pernyataan Mahfud ditanggapi oleh pengurus Partai Demokrat Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan Penilaian Mahfud adalah salah Jadi Herzaki mengatakan apa yang disampaikan Pak Mahfud Kalau KLB ini adalah urusan internal partai demokrat Itu adalah salah KLB dagelan tersebut bukanlah persoalan internal partai demokrat belaka Karena yang menyelenggarakan adalah mantan kader partai demokrat Dan pihak eksternal dari partai demokrat Kata Herzaki dalam keterangannya Sabtu 6 Maret 2021 Jadi sama teman-teman dengan kader partai demokrat yang lain yang mengatakan bahwa Ini bukan hanya persoalan internal Tetapi ini juga persoalan pemerintah Karena yang terlibat ini adalah Pak Muldoko Dimana Pak Muldoko adalah pejabat pemerintah Pia eksternal yang dimaksud Herzaki adalah keterlibatan kepala staf kepresidenan KSP Muldoko Pasalnya mantan Panglima TNI itu ditunjuk sebagai ketua umum dalam KLB tersebut Ada keterlibatan kepala staf presiden yang nyata dan terang beneran Yang dibuktikan dengan dipilihnya nama beliau oleh KLB dagelan Itu sebagai ketua umum abal-abal Lalu kepala staf presiden Muldoko pun menerima keputusan ini Kata Herzaki Ini KLB dagelan KLB abal-abal Ini yang disampaikan oleh Herzaki Menurut Herzaki hal itu Inkonstitusional karena bertentangan dengan ADART Partai Demokrat Yang telah didaftarkan di Kemenkum HAM Maka itu Ia menilai KLB yang disebutkan dagelan itu sebagai tindakan melawan hukum Bahkan KSP Muldoko bisa dikatakan melakukan abuse of power Mengingat posisinya sangat dekat dengan kekuasaan Kata Herzaki Jadi penyalahgunaan kekuasaan teman-teman Abuse of power Gadean Muldoko merupakan pembantu presiden juga menjadikan friksi di Partai Demokrat Berbeda dari partai lainnya Karena dualisme yang terjadi di partai lain sebelumnya Hanya antar kader partai sendiri Tidak ada biaya eksternal Nah itu yang kita maksud teman-teman Perpecahan atau dualisme kewimpinan di sebuah partai Kalau yang dulu-dulu itu antar anggota Misalkan di PKB antara Gus Dur dan Maturi Abdul Jalil Yang sama-sama ini adalah internal Jadi anggota partai di PKB Kemudian Gus Dur dengan Muhaimin Ini juga di dalam kader partai PKB itu sendiri Jadi antar kader Tetapi yang di Demokrat ini lain Jadi ada campur tangan eksternal Yang pada akhirnya eksternal itu menalah menjadi ketomong Partai Demokrat Ini sesuatu yang unik teman-teman Friksi partai-partai lain sebelum ini Tidak ada pembantu presiden Anggota kabinet dan bukan Anggota partai politik tersebut Yang terlibat Kini dalam kasus GPKAPD Ada sosok kepala staf Presiden Muldoko Yang nyata-nyata bukan anggota Partai Demokrat Dan baru dijadikan anggota secara paksa Dalam KLB Daglan itu Kata Herzaki Ya benar teman-teman Sebelumnya Pak Muldoko ini Bukan kader dari Partai Demokrat Dan dia menjadi anggota pada saat Menjadi ketomong di Partai Demokrat Kan dipilih di dalam kongres luar biasa tersebut Maka itu Herzaki meminta agar pemerintah melindungi dan mengayomi Partai Demokrat yang sah di bawah ketum Agus Harimurti Yudhoyono AHI Pasalnya Kepemurusan Partai Demokrat 2020-2025 Di bawah kepemimpinan AHI yang terpisahkan oleh Kemenkum HAM Jadi secara hukum legal AHI menjadi ketomong Partai Demokrat Karena sudah melalui proses kongres Dan ini sudah ditetapkan dan didaftarkan di Kemenkum HAM Untuk periode 2020-2025 Jadi 5 tahun kemimpinan dari AHI Ini sudah terdaftar di Kemenkum HAM Nah masalahnya sekarang ada KLB Bagaimana nasib KLB? KLB kan belum terdaftar di Kemenkum HAM Kalau KLB nanti didaftarkan di Kemenkum HAM Maka pemerintah akan bersikap Ini kemarin yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD Serahu Menko Polhukam Jadi sangat tidak adil jika pemerintah masih menerima hasil KLB abal-abal Tidak ada yang menetapkan mulut doko Apalagi hanya menganggap ini isu internal Kata Hirzaki Partai Demokrat kata Hirzaki berharap Iklim demokrasi tetap terjaga dengan menegakkan hukum Serta semua pihak bisa fokus membantu rakyat Yang sedang keusahaan menghadapi pandemi serta bencana Itulah komitmen Partai Demokrat di bawah keimpinan Ketum AHI Saat ini sedang diganggu oleh para pelaku GPK Partai Demokrat Yang lekat sekali dengan oknum kekuasaan kata Hirzaki Nah itu teman-teman Partai Demokrat sedang diruduk masalah dengan munculnya KLB Yang menetapkan Pak Muldoko menjadi ketuh umum Partai Demokrat Nah menurut Hirzaki ini adalah KLB abal-abal Dan ketuh umumnya tentu juga abal-abal Tetapi ada hal yang menarik katanya ini adalah KLB dagelan Dagelan dan abal-abal saya pikir ya sama saja Intinya ini adalah ilegal Menurut versi ketuh umum dari Abus Harimurti Yudhoyono Nah ini memang sangat disayangkan Kenapa terjadi KLB di Partai Demokrat Dan tentu ini harus menjadi koreksi di internal Partai Demokrat sendiri Kenapa ada kader yang kecewa Kemudian kemarin ada kader yang dipecat dari Keanggotaan di Partai Demokrat Yang inilah akhirnya menimbulkan Ketidaksukaan terhadap Partai Demokrat Yang diimpin oleh Ahaye Agus Harimurti Yudhoyono Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax